Sebenernya film ini tentang apa sih, ceritanya? Ya kayak yang gua Whatsapp ke lu lah Kayak orang gila ini gua, skripnya gua yang nge-proof, kenapa gua nanya gitu Antara syuting sama tayang, jedanya lama tuh gimana ya rasanya ya? Pas promo udah lupa ya? Iya, karena waktu makanya gua minta nonton filmnya dulu Gua pas dubbing, Om Yayu dateng Masa co, tolong dikasih tau ya kalo diingatkan, saya udah lupa ceritanya Si Hesti waktu preskod, karakter gua namanya siapa ya? Intro Selamat datang kembali di frame sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema Dan hari ini episode spesial lebaran bersama cast dan kru dari Gara-Gara Warisan Kita mengucapkan selamat Idul Fitri dulu buat semuanya ya Mohon maaf lahir batin Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini Terima kasih Terima kasih teman-teman lu sempet sinetron Waduh Langsung pernah nonton nih Gimana tuh pengalaman di sinetron gimana? Seru ya? Seru sih Seru sih Itu bener-bener fakatif banget Atau mungkin dulu karena belum era sosmed jadi gak kerasa? Kayanya ya Gue dulu pernah main sinetron judulnya Manohara Yang main pasti udah pasti Yang pasti Manohara Gak mungkin B.J. Habibie Gak namanya Manohara Ganti stack Iya gitu Dan waktu itu Menurut gue kayaknya itu terkenal banget deh Cuman Gak pernah ada yang Ganggu gitu loh Secara ini Secara screen time gue Gitu Akhirnya Kalo disini tuh kayaknya Kita kan gak lupet dari handphone ya Kita sedikit-sedikit Ngecek Sorry Gue gak tau karakter lu tuh antagonis apa protagonis sih disini? Pro Tanta disini Pro Tanta Pro Tanta Pro Tanta Pro Tanta Gendre baru Gendre baru Gendre baru Gendre baru Pro Tanta Ginting yang jadi protagonis Abu-abu lah Abu-abu Gitu Dan Dikit-dikit tuh Komentar orang Dimana komentarnya? Di Kolom Instagram gue Di kolom Instagram gue Instagram gue tuh kalo Selama gue main disitu tuh Komentar tuh seribuan lebih Iya Apa nama karakter lu sih? Namanya Irvan 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 Itu degit-dikit Dikomentarin Terus abis itu dikasih saran Gitu Gak beneran Dikasih saran lagi-lagi banget Iya Menurut saya mas Irvan Ini gila loh Gue sampe ngasih-ngasih gue saran tuh Tapi yaudah Kadang-kadang kalo ngadepin kayak gitu Kita gak usah reply lah Terus biar dia happy sedikit Kasih like gitu kan Biar kesannya kayak Dia tuh punya andil gitu kan Ya gue juga gak bisa cuek lah Maksud gue mereka juga penonton setiap Iya gitu Followers lu nambah banyak gak pas kemaren main sinetron? Gue gak gue perhatiin sih Gue kalo Instagram tuh paling cepen ngecek-ngecek Ini doang Komentar-komentarnya Jadi yang seru tuh interaksi sama followers ya Iya Dari sampe Kalo gak salah tuh kemaren itu Ada yang ngasih gue sesuatu Itu dari penggemar ikatan cinta itu Dia dateng Dateng Belum dibuka sih Ada kardus gitu Kayaknya dalamnya kardus deh Kardus dengan kardus Iya Gitu Lucu sih lucu sih Jadi orang tuh bisa punya engagement yang tinggi Gue ngepost Ngepost gara-gara warisan Iya Di bawah ada tulisannya Kangen Irfan balik lagi dong Gitu Kayak gitu gitu Jadi gak peduli apapun yang lu posting Pokoknya Irfan aja ya Iya udah gitu Lu posting token abis juga tetep aja Irfan kebalikan Kenapa dong keantara Pertama nih ya Bentar ya Pertama Masa iya tokennya abis Bisa lupa Ya Kedua token abis ngapain dipostin Siapa tau Kenapa Duh lupa nih Dua step lo itu Keanehannya Kan PLN ngendorse ya Dua step keanehannya Ini kita mau ngasih gangdu listrik gitu Wah Gende ya Jadi sekarang engagementnya Tapi kan ada juga Itu kan yang baik-baik tadi Yang rese-rese juga pasti ada kan Enggak Gak Ada sih Pernah ada yang sampe ganggu banget Sampe lo kesel banget sih Hah? Pernah sampe ganggu banget gitu Sampe lo block gitu akunnya Pernah gak? Itu sampe ngedame-in anak gue Wah serius Iya Ngedame-in istri Kalo kayak ngedame-in istri oke lah Karena kan emang akunnya gak di-lock Ngedame-in anak gue sih Anak lo di-lock akunnya? Anak gue awalnya gak di-lock Oh Tapi abis itu gue suruh nge-lock Wah mulai Masuk ke rumah tangga Iya Kasih tau papanya jangan jahat-jahat Gila ya Lo itu aneh gak? Gue mesti gimana tuh Jangan jahat-jahat Gimana ya Padahal yang jahat kan Irvan bukan Oka ya Tapi kan itu pun kalaupun Irvan Tapi kan itu bukan gue yang nulis Jadi gue bingung gue mesti ngapain Kecuali kalo si penulisnya bikin akun Instagram Bisa gue referensiin ke dia nih Tapi kan gak punya Lo gak pernah ngecek ke Palurah gitu Mungkin ada yang di-DM juga gitu Tolong dong warganya ditertipkan Diteripkan dong Tolong Saya gak bisa nih ngeliat Aduh Ini emang gak pernah strippingnya dah Pernah Indra Awal-awal aku di TV Stripping Stripping Awal Ngalamin juga yang Oka alamin gak Yang fanship ada Sampai ke sosmed segala macem Enggak sih Pas yang di Putri Duyun udah mulai rame Karena orang Putri Duyun itu yang angga Yunanda ya Itu yang keduanya Yang pertama dibuat Tahun 2014 itu Putri Duyun yang aku Oh kill temen gue Putri Duyun Eh sampe sekarang Gue punya temen asisten bupati Iya Ada tuh Asisten wali kota Putri Duyun Tapi suaminya lebih kegendruwa sih Aduh udah jatuh lagi Seru sih Putri Duyun Karakter lo namanya siapa disitu? Indah juga Kok bisa? Iya kayaknya dia Yaudah gitu pokoknya Oke ya Sampai sekarang Itu kan aku tahun 2014 Umur 17 tahun 17 tahun Udah jadi umurin ujungnya Bro Serius Peran doang Itu sebelum apa setelah Kulit manggis? Apa itu kulit manggis? Kulit manggis Kini ada ekstraknya Lu gak tau itu? Iklan Yang di Kompas TV Iya Apa itu indah? Indah itu? Wah Parah Oke kita tonton dulu iklan Mas Sin Berikut ini Buat tau iklan itu Indah itu Oh Wah Halnya gak ngeh Gue gak ngeh Parah Masih ABG juga sih Iya 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 gitu Gila Langsung pengen ngecek Cuman gak enak maksudnya itu Makanya kan kulit Arya agak-agak ungu Gila Ekstra Manggis Ari in frame juga kagak In frame juga kagak, denger juga kagak Selalu diingat Selalu dikenal juga Kasih ya Itu setelah atau sebelum kulit manggis? Aku lupa Tapi Kayaknya mungkin sebelumnya deh Oh justru sinetron dulu baru iklan Iya Selang-seling Oke Sekarang kalo minta balik lagi sinetron mau gak? Hmm Tergantung Tergantung Kalo misalnya Ceritanya komedi aku mau Dan jam kerjanya Jam kerja ya Jam kerja ya Itu setuju sih Gue sama Indah bilang Kalo komedi mungkin gue mau Iya Karena kalo di drama No Lo disuruh adegan emosional Satu episode Minimal satu sekali ada sih Dan masalahnya Itu Masalahnya itu kayak Harus banget loh Iya dan capek Capek banget Filmnya udah tayang nih Baru aja tayang ya Yeay 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 Gimana sih rasanya kalo Antara syuting sama tayang Jedanya lama tuh gimana ya rasanya ya kak? Gimana kak rasanya kak? Wah ini Udah lupa kak? Pas promo udah lupa ya? Iya kan waktu makanya gue minta nonton filmnya dulu Iya bener Gue tau ntar harus di ngomong apa Iya Atmosfer premiere Oke ya Wah happy lah Kemarin tuh pas premiere gua Lu tau kan pas wartawan masuk Gua ga berani ikut Gua di pinggir Iya Udah lah harness aja di dalem Gua ga sanggup ngeliat reaksi Biasanya kan Biasanya kalo wartawan kan namanya dia kesitu kerja Analisis Dia lebih ke nyari Dimana salahnya Tanya Bang Acer mau uang lagi gak? Udah enggak kak Setelah itu gua udah alhamdulillah gitu Cuman bener tadi tuh yang Jedha kita kan tau lama Gua pas dubbing Om Yayu dateng Masa cok tolong dikasih tau ya Kalo diingatkan Udah lupa ceritanya Si Hesti waktu preskod Karakter gue namanya siapa ya? Terus seandain lagi Simbal Lydia Kandau Dia ditelepon sama Star Vision Buat dubbing Film apa ya? Duta Duta Gua tuh yang Yang kita dubbing di daerah Crossfit Bintaro Itu semua film gua disitu semua Iya Memang dia Hegemoni industri Jadi Karena yang hubungin gua bukan kalian Lu pikir ini Eh lu pikir bukan ini Ternyata ini Pas masuk studio Oh iya Kera-kera wangis Gua nyaris aja Mau ngasih adegan nangis Kera-kera nangis Kera-kera nangis Kera-kera nangis Mal Lydia Kandau tuh sampe kayak Ini aku kalo nanya film apa juga malu Akhirnya dia nanya begini Ada siapa aja sih pemainnya gitu Baru dia inget-inget lagi Oh Yayu Oh yang itu Oh Yayu Basuki Tentang tenis gitu Ya buat teman-teman yang mungkin belum tau 30 April kemarin Film kami gara-gara warisan sudah taeng di bioskop Tapi saya walaupun saya adalah salah satu produser juga di film ini bersama dengan Pacan Parwes dari StarVision. Tapi saya hari ini sebagai pewawancara. Pura-pura gak kenal. Kenal, tapi pura-pura gak tau apa jawabannya. Jadi saya mau nanya-nanya sedikit ya. Ini hari ini saya sebagai interviewer yang sangat profesional. Mas Aco. Boleh dikasih informasi sedikit buat teman-teman penonton mungkin secara garis besar. Sebenarnya film ini tentang apa sih ceritanya? Ya kayak yang gue Whatsapp ke lu lah. Kayak orang gila ini. Skripnya gue yang nge-proof. Kenapa gue nanya? Bapak-apak kan kita sebagai pewawancara. Cerita sedikit di zip jadi satu dua beberapa kalimat. Tentang apa sih film ini? Ya tentang sebuah keluarga dari keluarganya Pak Adahlan. Yang punya tiga anak yang saling gak akur. Udah pada pergi dari rumah karena dengan masalahnya masing-masing. Ada apa namanya persaingan antar sibling. Ada juga rasa tidak suka antar anak dengan ibu sambung karena bapaknya menikah lagi. Intinya keluarganya emang udah dari awal kita ceritakan sudah tidak harmonis lah. Tapi ada satu keadaan yang memaksa mereka akhirnya harus kembali lagi ke rumah itu. Rumah yang sebetulnya udah gak ingin mereka injak lagi. Karena ada satu urusan terkait dengan guest host yang akan diwariskan oleh bapaknya. Kebetulan mereka bertiga juga dalam posisi terdesak masing-masing memiliki keperluan yang urgent banget. Dan tidak ada cara lain kecuali memperebutkan warisan itu. Nah awalnya memang gak memperebutkan. Bapaknya malah nawarin sebetulnya gak ada yang mau. Karena kan pada sebel tau bapaknya mereka gak akur lah sama bapaknya. Tapi begitu ada satu trigger mereka malah jadi semuanya mau gitu. Nah ini yang akhirnya malah... Siapakah gerangan yang akan terpilih? Betul. Siapakah yang akan terpilih antara ketiga? Nah untuk itu mereka harus menjalani proses seleksi. Seleksi. Dengan cara? Dengan cara ya semacam kontestasi gitu lah. Harus jadi managernya. Siapa yang terbaik dipilih. Dan disitulah maka muncul lah para karyawan. Karyawan. Ini kalau mau dilanjutin di email lu ada kok. Para karyawan yang ketiga gala premier membuat berkali-kali applause break. Wah gila. Respect, 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 respect. Hebat dengan anak-anak itu. Respect, respect, respect. Jadi kira-kira itu jalan ceritanya teman-teman. Ya gue cuma baru tau ceritanya kayak gitu. Pura-pura gak tau dulu aja ya. Gara-gara warisan, sudah tayang. Tapi kalau kita mau flashback lagi ke proses produksinya. Tahun 2021 lalu teman-teman terjadinya ketika pandemi. Aco cerita katanya hamin satu reading tuh sampe muntah katanya. Saking groginya mau bertemu oka antara ini kan ya. Ketika lu reading pertama, lu ngerasa dia grogi gak? Ada aura-aura. Wah ini sutradara gue kayaknya ragu nih. Gitu yang kayaknya nih. Enggak, enggak. Dia lebih banyak diem kan waktu itu kan. Lebih banyak diem? Banyak diem kan. Kok gak salah ya coi? Lu reading kok diem gimana sih coi? Enggak, kalau gak salah waktu itu gue nanya. Aco yang mana gitu? Iya. Lu mungkin enggak. Kan kita pakai masker juga kan. Oh iya betul. Iya bener 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 bener. Jadi ya gitulah kita. Makanya gue juga dari awal gak langsung yang ayo reading gitu. Gue kayak tak apaan sih lu setau gitu. Jadi gue lebih ke kayak cerita aja. Ini karakternya kayak gini. Diskusi lah lebih ke diskusi. Banyak ngebantah gak mereka? Enggak menurut gue karakter gue gak gitu gitu. Justru bukan ngebantah. Jadi kayak gue dapet perspektif. Pengalaman lu apa? Iya itu. Lebih ke menghina. Menghardik. Dan menjatuhkan. Menjatuhkan gitu. Ini cuman disini lho saya cerita dulu. Sekolah sekali. Iya. Gue soalnya kan apa ya nonton Oka tuh di film pertamanya. Apa sih judulnya yang lu jadi wartawan yang ngebunuh itu? Tapi itu bukan film pertama gue. Bukan pertama? Bukan. Killers. Killers. The Killers. Gue tuh nonton pertama Oka tuh The Killers. Gue bilang anjir ini film-filmnya serius-serius kayak gini. Terus kayak gimana ya gue nanti ya menyampaikannya gitu. Karena kan pasti gue juga paham kalo misalnya aktor itu pasti akan juga melakukan seleksi dong. Selektif pasti dong dalam memilih peran. Dia pasti baca cerita. Terus mungkin lihat sepak terjang sutradaranya juga. Kalo gue ngebayangin kalo dia ngegoogling nama gue. Kok yang keluar kasus apartemen? Itu dia. Itu dia. Itu dia. Langsung terangkat? Mata lu kurang nih Kak. Nggak mungkin gue kayak gitu-gitu. Kurang apa tuh? Kurang satu. Apaan tuh? Jadi gue lebih kayak oke ini gue kayaknya perlu menanamkan aja nih. Pokoknya gue sampaikan nih karakternya begini. Silahkan diserap backstory kalian kayak gini. Lalu gue menunggu pertanyaan. Jadi kalo misalnya mereka punya pertanyaan. It's a good sign buat gue. Berarti gue makin digali-digali nih. Dan semakin gue bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya mungkin itu bisa jadi satu titik tengah bahwa oke. Kita udah nemu kesepakatan bahwa segini yang kita, ini yang kita mau benang merahnya. Karena kalo gue terus ya ngasih. Nggak ada feedback dari mereka. Takutnya ya gue bias juga. Ada blind spot yang gue nggak lihat gitu. Jadi gue kasih dulu aja. Awalnya begini. Langsung tuh pada ngerespon. Kenapa begini? Kenapa begitu? Sheila juga sama. Lara sama semua. Aku kok kenapa ngomong gini anak? Gue justru seneng tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena gue jadi berpikir ulang. Tapi bukan berarti gue nggak punya jawabannya. Justru gue akhirnya bisa gue keluarin jawaban ini. Karena ini akhirnya berguna buat pemahaman itu. Nah dari situ. Baru kita hari ke reading. Keberapa lah kayaknya kita baru bener-bener nyentuh script. Itu pun nggak semua scene. Ada beberapa scene yang gue rasa. Ini kayaknya tipikal scene yang nggak bisa dilatih berulang-ulang banget. Takut organiknya hilang gitu. Jadi kayak sekali dua kali. Yang penting kita menyepakati. Ini ya yang mau diucapkan. Abis itu udah. Ini gue bukan pura-pura nggak tau ya. Emang proses reading itu. Gue sebagai produser nggak mau terlibat. Itu udah ranahnya sutradara. Biar Aco bisa handle sendiri. Gimana kah ada hal-hal yang lo rasakan ketika lo. Gue kan sempet denger lo bilang karakter Adam ini menurut lo agak. Perilakunya kayaknya tidak seperti yang seharusnya gitu. Kalau ada anak diperlakukan seperti ini sama bapaknya. Kok nerimo-nerimo aja gitu. Berarti lo di awal juga harus adjust ke. Adam ini kayak gimana? Nyari dulu berarti ya. Nyari. Nyari. Yang sebenarnya menarik dari karakter-karakter yang jauh dari kita gitu kan. Itu kan sebetulnya karakter yang open interpretation. Kita mau ngebentuknya seperti apa nih. Nah yang penting kita bisa melakukan open dialog sama director. Sama lawan main. Ini kalimatnya ngomongnya seperti ini nih. Ini berarti nunjukin rasa traumanya di waktu kecil dong. Tapi gimana nih caranya kita menunjukkan rasa traumanya hanya lewat dialog ini. Ceritanya nggak ngasih flashback buat dia punya rasa trauma itu. Itu cuma ada di kalimat doang gitu. Tapi gimana itu bisa. Lo isi sendiri ya? Iya diisi sendiri. Gimana itu. Misalnya kayak misalnya karakter Adam itu. Dia yang cenderung sopan sama bapaknya. Beda kan sama Indah. Indah kan emang gak sopan. Eh Larasnya. Tunggu Indah apa Laras nih? Sama-sama membangkang. Tapi kasusnya beda. Jadi lu mau lagi mau ngomongin Indah. Atau mau ngomongin Laras nih. Laras dulu ya. Indah nanti abis ini. Laras please. Jadi kalo si Adam itu kan dia ketika dia menerima telepon. Dateng. Itu dia penuh dengan sopan santun. Punya etika gitu. Tapi di satu sisi dia membangkang gitu. Sedangkan kalo interpretasi gue yang lama di Jakarta. Terus yang. Ya apa. Jaksel banget gitu ya. Jaksel banget. Ya kan. Senoparti banget. Keras gitu. Ya udah kalo lo kayak begitu. Lo jualnya kayak gitu. Gue belinya kayak gini aja gitu kan. Tapi ternyata si Adam tuh. Dia enggak gitu. Dia kabur. Dia milih pergi jauh dari rumah. Di rumah bapaknya tapi. Dia baliknya masih. Masih. Penuh dengan eritut yang. Ya gitu. Jawa juga bukan. Cok gimana? Cok gitu. Ya lu mempertanyakan itu ke Aco awalnya. Jawaban lu apa Cok? Ya karena memang gue set karakternya. Kayak misalnya dari profesinya. Itu juga membentuk kepribadian dia. Sebagai call center. Gue pernah dapet cerita dari temen gue. Ini inside true story banget. Dia waktu jadi call center. Itu di. Gue kan jadi call center. Jadi petugas call center. Iya jadi petugas call center. Di gedung dong ya. Di dalamnya ada telepon. Ada operator. Dan dia tuh jadi petugas call center. Karena dia emang gak tau lagi mau kerja apa. Cuma itu yang tersedia. Oke. Dan. Begitu dia ngejalanin itu setahun. Stress banget. Karena di. Orang tuh kalo ngomel tuh udah. Iya. Abis lah pokoknya dia tuh bisa di. Pokoknya ampe. Ampe diinjak lah leher. Kelantai gitu. Nah. Perlakuan bertahun-tahun seperti itu. Itu kebawa ke kehidupan sehari-harinya. Itu cenderung kayak takut. Minder. Takut salah. Takut ini. Itu kelihatan. Bahkan kadang-kadang dia ditelepon temen nih. Iya dengan ini. Dia nyebut begitu. Saking setiap hari kerjaannya. Halo dengan Yusuf bisa dibantu. Kadang gue telepon. Iya dengan Yusuf bisa dibantu. Apaan sih lu? Gue gitu. Kebawa. Setiap hari gitu. Dan dia bisa cerita katanya 3 bulan pertama. Gue tuh pernah nangis sendiri malem-malem. Karena. Gila segininya gue di. Janjing-janjingin orang gitu. Sama resup. Kita. Kerjaan tuh udah. Tantangannya masing-masing. Itu kan sebetulnya berangkat dari karakternya Adam. Yang serba tau diri. Iya. Ketika dia masih kecil gitu. Iya. Iya tau. Iya Adam tau diri deh. Oke deh. Terus seringan dipaksa memaklumi keadaan. Nerimo. Sama ini. Memang gue paham. Kalau orang kayak. Kalau gue udah gak suka bapak gue. Ya pergi gue gak akan balik lagi. Gue pun begitu. Iya. Tapi orang-orang yang masih bergantung sama orang tua. Yang kadang-kadang masih minta duit. Yang kadang masih di support. Itu gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Dia pasti akan ngejaga. Kalau gue putusin. Gue ntar gimana kalau gue butuh. Takutnya butuh. Takutnya butuh. Kadang-kadang kan orang kayak misalnya. Pertanyaan-pertanyaan wartawan gitu kan. Mereka ngeliatnya. Ini kayaknya masih deket sama kehidupan Asli Masoka. Yang agak jauh. Pernah gak mainin karatanya agak jauh bro. Kesannya harus yang dikasih silikon gede gitu. Kasih kumis gitu. Boat tangan. Padahal ini tuh jauh ya. Berjarak banget. Gue aja gak ngerti. Ini Adang. Ini Adang orangnya sopan banget ya. Udah diinjek-injek kayak begini gimana ya. Karena gue tau banget ada orang kayak gitu. Dan gue kenal deket gitu orang ini. Yang siangnya bisa berantem sama bapaknya. Malamnya bisa minta duit. Bisa balik lagi. Bisa gitu. Dan dia akan meluruhkan egonya. Demi bisa kebutuhannya terpenuhi tuh. Ada orang-orang kayak gitu. Karena dia sadar. Dia tuh gak punya kapabilitas untuk bisa independen. Nah Adam tuh gue bikin di area situ. Sebetulnya. Beda sama Indah kan. Indah sama Laras nih. Beda sama Laras. Kasusnya beda soalnya. Iya. Kalo mau ngomongin. Kalo mau clickbait sih ngomonginnya Indah bukan Laras. Tapi hampir-hampir mirip sih. Kan Ari kan ada di luar ya. Jadi ini mungkin Laras dan Benny ya adalah representasinya Indah dan Ari mungkin. Pas reading gimana? Nah karakter Laras. Sama kayak Oka gak? Kayak ngerasa gila ini orang. Beda banget ya sama gue. Tentu tidak ya. Kaya yang enggak deh. Anak perempuan yang rebel. Oh berjarak sekali sama aku gitu kan. Kayaknya enggak deh. Soalnya kan si Laras juga apa namanya. Agak judus banget kan. Iya juga ya. Ada masalah apa-apa tuh dia bener-bener mendem banget. Masalah ke ibunya dia tuh udah kesel banget sama bapaknya udah kesel banget. Jadi kayaknya aku gak segitunya juga sih. Tapi ya kalo mengarah ke orang itu ya mirip. Kayaknya kenapa sih Bang Aco? Gara-gara warisan based on true story. Sengaja banget nih Bang Aco. Gala. Gimana ngeliat geng respon kalian ngeliat. Karena gue ngeliat powernya ya geng guesthouse ini di film ini kayak. Ngeliat pas shooting of course ya kita tau lah. Maksudnya kita udah bisa liat kayak apa permainan mereka. Tapi ketika ngeliat di layar lebar. Gia ya powernya. Gimana? Gimana? Si pengen mau ngerespon duluan ngeliat. Gimana Bang Aco? Ence, Aci, Lolo sama Diki. Gimana laras? Aku kagum sih. Aku kagum banget ngeliat hasilnya. Kayaknya semua punchline ya asik. Punchline nya tuh. Punchline nya tuh semua tumbuh semua loh. Kayak kok bisa sih mereka selucu ini dan dapet semuanya. Tapi itu bener loh Co. Karena kita gini ya. Kayaknya kita bikin film komedi juga udah berapa kali lah. Gak semua joke yang kita lempar kena ke penonton. Ada yang kita pikir lucu begitu ditonton gak? Ya. Menurut gua gara-gara warisan kalo gua nginget-nginget di gala premiere ya. Itu miss rate nya kecil banget loh. Yang miss tuh kecil banget loh. Maksudnya sebagian besar kena. Bener, bener, bener. Lu gimana Kak? Kalo gua sih sempet mikir. Kalo talentanya luar biasa sih itu udah pasti ya. Udah pasti ya. Cuman ketika sudah segitu lamanya kita gak berkabar udah selesai gitu. Pas gua nonton gua sempet berpikir. Cuman kita-kita aja ya yang ini ya gitu. Lucu di kita doang. Waktu lu screening sebelum premiere ya. Sampai pada akhirnya. Bahkan ketika gua nonton di kantornya Star Vision itu. Gua masih kayak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Lucu buat kita doang. Bener. Sampai akhirnya pas kejadian di premiere itu. Itu membuktikan sih ya Co ya. Itu kayak. Kayak. Oke. Pede nih. Gitu. Gimana coba liat mereka di layar lebar? Gua tuh emang waktu nulis. Udah kebayang muka mereka. Emang. Oh iya. Iya jadi emang. Ya ini yang emang harus peranin dia, dia, dia. Berarti ketika lu bikin karakter Ijul. Aceng, Wiwin sama Umar itu. Lu udah bagi perannya ya. Iya. Oke ini Aci. Ini Diki Divi. Ini Lolo. Ini Ngecek. Makanya kalo di cek tuh di draft 1 itu. Kalimat-kalimatnya si Ijul itu udah agak batak-batakan. Batak-batakan. Karena emang di kepala gua nih pokoknya si Lolo yang ngomong nih. Terus melambai-melambainya Diki nih. Udah segini. Makanya jokes-jokesnya juga. Ya jokes yang kayak kemarin itu. Yang di trailer yang kayak gitu-gitu. Yang model-modelnya si Diki. Saya 22 tahun. Gitu gini. Emang yang begitu. Jadi emang udah gua pikin udah karakternya. Ya mungkin karena gua udah kenal mereka kali ya. Ya udah tau mereka kayak gimana. Jadi. Gua bisa membayangkan. Nih mereka kalo nge-deliver jokes yang semacam ini. Masa iya gak kena gitu. Itu gua kaget. Karena udah ada di trailer kan. Jadi gua pikir udah gak akan pecah lagi. Iya. Saya 22 tahun. Lobi saya Budidaya Lelesangkuri yang keluar. Di News kaget. Wah kaget. Gua kaget. Karena udah ada di trailer. Jadi gua pikir orang udah gak kaget lagi denger joke itu kan. Jadi pas. Lobi saya Budidaya Lelesangkuri yang keluar. Bahkan merah sebelah gua. Coba bini gua sendiri yang udah biasa bikin adegan komedi juga. Wah ketawa banget gua ya. Dan gua ngasih namanya Umar. Kayaknya laki gitu. Dulu tuh gua sempet kepikiran. Ini lucu nih kalo tiba-tiba ada. Mar 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 Mar. Gitu gitu. Karena ada sempet. Jadi emang dari awal udah kepikiran. Kalo ini karakternya emang yang melambai-melambai gini. Dari namanya udah gua bikin kayak gitu udah. Kontradiktif namanya justru ya. Iya. Kayaknya udah pada ini nih. Gejala-gejalanya bilang. Eh bisa nih series nih. Yang komen-komen di sosmed juga udah mulai banyak yang nanya kayak gini. Kayaknya udah pada sebuah-sebuah. Kayaknya udah pada sebuah-sebuah. Karena cek toko semua. Oh itu lu semua. Iya. Ternyata dia ternak akun. Oh itu OKA semua. Akunnya OKA semua ternyata. Iya. Oke. Untuk penutup. Untuk temen-temen yang kira-kira sudah mulai kenal sama film Gara-Gara Warisan. Mungkin ngeliat promonya atau billboard atau trailer atau apa. Apa yang kira-kira kalian janjikan untuk penonton yang menyaksikan film ini? Dari OKA dulu mungkin. Rasa bahagia sih. Bisa punya tontonan yang menghibur. Bisa bikin ketawa. Bisa bikin nangis. Dan. Ditontonnya bareng sama keluarga. Gitu sih. Oke. Inilah. Perasaan. Haru dan tawa. Dalam satu film. Oke. Cok. Gue selalu suka. Film tuh kayak. Yang. Bisa memberikan. Ending tuh. Berbeda. Berbeda rasa gitu. Seperti di Gara-Gara Warisan tuh memang waktu gue tulis. Gue berharap. Gue bisa bikin orang ketawa dulu deh di awal. Separuh film gue pokoknya mau bikin ketawa dulu penonton. Ya. Ketawa. Happy apa. Nanti ada. Ada kalanya. Ada masanya. Ketika. Cerita itu tiba-tiba berubah. Menjadi sebuah drama. Menjadi konflik yang makin meruncing. Dan pada akhirnya. Eh. Orang tuh setelah nonton. Jadi. Apa ya. Penuh gitu hatinya tuh. Karena gak cuman ketawa-ketawa-ketawa. Tapi. Minimal. Mereka tuh kayak. Bisa tergugah perasaannya. Minimal bisa memberikan pertanyaan besar gitu. Ke dia bahwa. Ketika tiba saatnya warisan dibagi. Sejauh mana keluarga lu akan tetap bertahan untuk saling mencintai gitu. Jadi. Kayak. Mereka yang tadinya mikir. Oh ini cuman film komedi ketawa-tawa. Ternyata pas keluar. Ternyata gitu ya. Gitu. Jadi gua. Minimal. Gua gak mau sampai juga yang. Memberikan. Harus begini harus begitu. Tapi. Ini ada pertanyaan besar nih. Coba deh lu. Lu rasain sambil di jalan pulang. Lu inget-inget lagi. Gimana menurut lu gitu. Buat gua. Pertanyaan itu yang di perjalanan pulang aja itu udah sebuah keberhasilan buat gua Karena after testnya jadi memberikan sesuatu Ada yang mereka bawa pulang gitu, gak sekedar ketawa-ketawa aja Itu sih kalo gua yang... Gua harapkan temen-temen nanti bisa merasakan experience itu Oke, terima kasih Indah, Aco, Oka, thank you very much Teman-teman terima kasih banyak udah menyaksikan Infram episode kali ini Jangan lupa film Gara-Gara Warisan sudah tayang di bioskop Silahkan tonton beramai-ramai Dan terima kasih sudah menyimak Infram sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema Sampai jumpa di episode berikutnya Dadaaah!